Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga bagi para tenaga medis di RSU Ditarakan Gambir, Jakarta Pusat. Anies menargetkan vaksinasi dosis ketiga dengan vaksin Moderna bagi 124.000 tenaga kesehatan akan selesai pada akhir Agustus mendatang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan di RSU Ditarakan Gambir, Jakarta Pusat, Cuma Siang. Anies juga sempat mengelar dialog singkat dengan sejumlah tenaga medis yang akan divaksinasi dengan dosis Moderna. Guna mengantisipasi adanya gejala ringan, usai divaksin, Anies mengizinkan para nages beristirahat di rumah selama 1 hingga 2 hari usai divaksinasi. Paksanaan vaksinasi dilakukan secara bertahap agar RSU Ditarakan tetap dapat melakukan pelayanan kesehatan tanpa kekurangan tenaga medis. Tenaga-tenaga medis yang mendapatkan vaksinasi dosis ketiga mereka mendapatkan dosis vaksin yang Moderna bagi Jakarta sudah memulai untuk memberikan vaksin 23-23 medis dimulai di rumah sakit vertikal, mulai tanggal 24-24 medis. Kemudian pemekan ini, mulai Senin kemarin, itu di rumah sakit, RSU Ditarakan Semua berlangsung. Nages ini sebenarnya pastinya memang untuk menjaga kita sih ya. Jadi, kalau manusia tidak ada comorbid, ya silakan aja. Vaksinasi dosis ketiga bagi 124 ribu tenaga medis di DKI Jakarta sudah mulai sejak 24 Juli lalu dan ditargetkan selesai pada akhir Agustus mendatang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Inews. Lohongan.